Selamat jumpa semuanya, saya Diki Ramadhani Sebagai Ketua Perhimpunan Donor Dara Indonesia Kota Bogor Mendapat kakak, kakak kebetulan datang hari kedua dengan hari ketiga ini Antusias dari adik-adik penggalang dan penegak yang hadir ini luar biasa sekali Dimana setiap tahun kegiatan Jota diselenggarakan Kemudian mereka sangat antusias Mereka tetap ikut di semua event kegiatan Sehingga informasi-informasi tentang bagaimana penggunaan radio sebagai alat komunikasi Kemudian bagaimana mereka juga memperhatikan penyampai-penyampai materi dari Para penggunaan yang di luar biasa sekali Kepada adik-adik ini pertama setelah mereka menyelesaikan ikut Jota Joti di tahun 2023 Mereka bisa menyebarkan informasi-informasi yang disampaikan oleh mereka Baik informasi tentang penggunaan radio sebagai alat komunikasi Internet sebagai alat komunikasi Kemudian materi-materi seperti disampaikan oleh beberapa rekanan dari Panitia Dari Kuarcap tentang Donor Dara, tentang Lalu Lintas, tentang macem-macem Itu semuanya diharapkan oleh mereka peserta Jota Joti tahun ini Bisa menyebar luaskan informasi itu kepada teman-temannya Kemudian bisa menggunakan informasi itu juga untuk pengetahuan dirinya Dan mudah-mudahan tahun depan banyak lagi peserta yang hadir Kemudian mereka juga mengambil manfaat dari kegiatan semacam ini Sehingga fungsi adik-adik pramuka sebagai pewarta itu betul-betul maksimal Dan itu membuat gerakan pramuka lebih dikenal lagi sebagai organisasi yang langsung menyentuh masyarakat Kemudian secara skill, secara pengetahuan dari adik-adik pramuka ini semuanya juga meningkat Dan itu akan menjadi bekal buat mereka di masa depan